Halo Sobat Brindley, diketahui sebuah persegi panjang KLMN dengan panjang diagonal KM adalah 16 cm dan besar sudut MKL adalah 30 derajat. Yang ditanyakan, berapakah luas persegi panjang KLMN? Kita lihat pada persegi panjang KLMN, di sini garis KM membagi persegi panjang menjadi 2 segitiga siku-siku, yaitu segitiga KLM dan segitiga KMN. Untuk menentukan luasnya, rumusnya adalah luas sama dengan panjang dikali lebar, di mana panjangnya adalah sisi KL dan lebarnya adalah sisi LM. Maka kita akan cari terlebih dahulu panjang dari kedua sisi ini. Kita akan mulai dengan mencari panjang sisi LM. Di sini LM berada di hadapan sudut MKL atau sudut K. Maka kita tuliskan LM persin K sama dengan KM persin L. LM persin 30 sama dengan KM adalah 16 dan sudut L adalah sudut siku-siku 90 derajat. Maka KLM dibagi sepengah sama dengan 16 dibagi satu, sehingga panjang LM adalah sebesar 8 cm. Selanjutnya, untuk menghitung panjang KL bisa dilakukan dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu KL kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurangi LM kuadrat. KM adalah 16 dan LM adalah 8, sama dengan 256 dikurangi 64. KL kuadrat sama dengan 192, sehingga panjang KL sama dengan 8 akar 3 cm. Setelah panjang KL dan LM diketahui, kita bisa masukkan ke dalam rumus luas persegi panjang, di mana luasnya adalah KL dikalikan LM. KL panjangnya adalah 8 akar 3, dan lebarnya yaitu LM adalah 8 cm. maka luas dari persegi panjang KLM adalah sebesar 64 akar 3 cm persegi. Baik, selamat belajar Sobat Brinley, salam edukasi! Terima kasih telah menonton!